7 Januari 1943, seorang ilmuwan brilian meninggal di kamar hotelnya. Dia adalah Nikola Tesla yang memiliki ratusan hak patent di bidang kelistrikan. Ciptaan dan temuannya masih menjadi basis dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut informasi. Tak ada yang meragukan Nikola Tesla sebagai salah satu ilmuwan paling brilian dalam sejarah. Namanya menjadi inspirasi Elon Musk yang menirikan perusahaan mobil listrik. Musisi legendaris David Bowie bahkan pernah memerankan karakternya dalam film The Prestige. Ikutip dari laman history, Nikola Tesla adalah seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik. Ia terkenal berkat kontribusinya dalam mendesain sistem kelistrikan arus bolak-balik. Informasi dari laman Tesla Science Foundation, Tesla memiliki ratusan patent pada bidang kelistrikan. Walau begitu, dirinya belum pernah memenangkan hadiah Nobel. Ciptaan dan penemuannya pada akhir abad ke-19 merupakan basis dari kehidupan modern ini. Berikut adalah beberapa hasil kerjanya yang terkenal dan berpengaruh. Tesla merupakan orang pertama yang menciptakan peralatan mesin dengan listrik. Temuan Tesla ini merupakan cikal bakal dari penemuan-penemuan besar lainnya terkait motor listrik. Berkat penemuan Tesla tersebut, Kini kita bisa menikmati alat-alat listrik seperti mesin cukur listrik, mesin jahit listrik, kipas angin listrik, dan banyak lagi. Informasi dari laman Life Science, Tesla Coil merupakan sistem pertama yang dapat mentransmisikan listrik secara nirkabel. Tesla Coil adalah penemuan yang benar-benar revolusioner. Konsep dibalik Tesla Coil sebenarnya cukup sederhana, dengan memanfaatkan gaya elektromagnetik dan resonansi. Menggunakan kawat tembaga dan botol kaca, seorang petang listrik amatir bahkan dapat membangun Tesla Coil yang diklaim dapat menghasilkan 1.4 juta volt. Kutip dari laman Interesting Engineering, salah satu obsesi terbesar Tesla adalah menyediakan daya secara nirkabel. Dan dia ingin Tesla Coil menjadi bagian dari sistem daya nirkabelnya. Untuk mengembangkan transmisi energi yang dapat dipancarkan dari jarak yang sangat jauh, Tesla membangun menara Wardenclyffe di Shoreham, Long Island. Menara tersebut berfungsi sebagai sarana telekomunikasi nirkabel dan pengiriman daya listrik. Menara ini diklaim bisa menembakkan kilat sepanjang 39 meter. Tesla dianggap sebagai yang terdepan di zamannya, dan tenaga listrik nirkabel tidak secara resmi dikembangkan hingga pertengahan 2010-an. Tesla menemukan semua yang berkaitan dengan radio, seperti antena, tuner, dan sejenisnya. Tetapi seorang penemu bernama Guglielmo Marconi diberi kredit sebagai bapak radio. Ketip dari laman history.com, dia juga bereksperien dengan Sinar X dan mengemudikan perahu yang dikenalikan radio di kolam sekitar Madison Square Garden. Serta bersama George Westinghouse, Tesla bermitra dengan General Electric untuk memasang generator AC di air terjun Niagara, menciptakan pembangun listrik modern pertama. Nikola Tesla meninggal di kamar hotelnya pada 7 Januari 1943. Tidak lama setelah itu, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa hak patent Tesla lebih diutamakan, dan Tesla ditetapkan sebagai penemu radio. Hingga saat ini sistem AC yang dibuat dan ditingkatkannya tetap mencari standar global untuk transmisi daya.